Halo Sobat Jajan, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya, Ruli PGMY Dan kita akan mereview snack lagi Dan apakah snack yang akan saya review kali ini? Tapi sebelum saya menunjukkan snack apa yang akan saya review Bisa kalian klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu Agar kalian bisa tahu saya sudah upload atau belum Dan agar kalian tahu setiap kali saya upload video Kalian akan mendapatkan notifikasi dari saya Dan yang lebih penting itu Kalian akan mengetahui snack apa yang terbaru di Indonesia ini Karena saya adalah Ruli PGMY yang akan mengupload snack setiap hari Dan tentunya snack terupdate Dan kali ini ada snack ini ya Teman-teman, snack sip nabati Tentunya yang kalian tahu snack nabati itu Yang itu ya, yang stick itu ya Stick atau yang wafer ya Dan ini adalah yang terbaru Ini seperti apa ya teman-teman Renfri's BBQ Ini seperti taro ya Taro, seperti snack taro ya Lebih untung beli 10 karena gratis 1 Jadi ini karena snack baru mungkin sedang promo teman-teman ya Beli 10 berarti 1 Ini per satunya ini Kalau Echer itu harganya 1000 rupiah teman-teman Dan bentuk depannya seperti ini Disini ada logo nabatunya Dan ini sip Persis khas seperti yang stick itu teman-teman ya Richie's Factory Makanan ringan rasa kentang barbecue Kentang tapi kayak gedebok Makanan ringan rasa kentang barbecue Grandfri's BBQ Flavorage Snack Dan ini berat bersihnya hanya 9 gram Tentunya ini sedikit sekali teman-teman ya Jadi disini ada es payutnya juga Es payutnya itu Wah bulan 11 teman-teman Berarti ini Akan segera es payut Untung saya segera membeli Dan ini diproduksi oleh PT. Boga Makmur Indonesia Belakangnya seperti ini Ada informasi nilai gisi juga Dan disini ada berikutnya Disini ada komposisi Komposisi Untuk bahasa Indonesia Dan disini ada protein kedelai juga Ada informasi alergen Dan disini ada informasi yang Seperti yang bahasa Inggris Dan disini ada Ruli Consumer Care Ruli Consumer Care ya Dan disini ada warna khas Nah berarti nya Oke langsung saja kita Unversing ya teman-teman Karena untuk mempersingkat waktu Untuk tampilannya seperti ini Oh ya informasi untuk kalian yang ingin beli ini Bisa dibeli di supermarket ya Karena di pasaran itu mungkin masih jarang Untuk saat ini Ini bulan 8 Karena ini Kemungkinan besar masih belum banyak Teman-teman di pasaran ya Ada beberapa Cuman belum terseperluas Jadi kalau Ingin segera update Kalian beli online Atau Di supermarket teman-teman ya Dan ini ada Porsi yang lebih besar Karena ini harganya 9.000 Eh 1.000 rupiah Dapat 9 gram saja Langsung saja kita unboxing ya Ini tadi rasa Rasa kentang barbecue Rasa kentang barbecue Nah isinya Kesini Kita coba makan habu ya Ini Pertanyaan saya Kenapa sih snack-snack itu Mayoritas rasanya itu asin gitu Asin dan lebih ke micin-micin gitu ya Rasa-rasa snack yang saya rasakin itu seperti itu Nah benernya seperti ini ya Hmm 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 Gurit penyah Cuman Untuk rasa kentang dan juga barbecue-nya disini Menurut saya pribadi itu Belum ada ya Lebih ke asin dan gurih aja Hmm 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 hai 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 mantap jangan lupa like comment dan juga subscribe ya temen-temen Hai dan yang paling penting jangan lupa maram hari ini tidak